Jawa Barat bertekad untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif. Untuk itu, Pemprov Jawa Barat terus berupaya memperkuat iklim investasi disertai peningkatan daya saing melalui pendidikan maupun pelatihan atau kursus. Fira Usaha Baru Jabar, program dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Barat adalah salah satu program unggulan Pemprov Jabar untuk meningkatkan daya saing dan perekonomian yang sejak dua tahun terakhir telah berhasil mencetak 60 ribu wira usaha baru yang bermodal pelatihan dan kredit dana dari pihak-pihak yang bekerjasama dengan Pemprov Jabar. Jadi program wira usaha baru itu supaya terintegrasi, satu kita menciptakan pelatihannya, kedua kita dorong alumni mereka itu untuk membentuk operasi. Dengan target 100 ribu wira usaha baru pada tahun 2018, Pemprov Jawa Barat kini menggencarkan penguatan jiwa wira usaha kepada para pemuda. Tujuannya untuk mengubah paradigma dan mindset dari pencari kerja menjadi job creator. Ya itu mindset tadi harus dari job seeker menjadi job creator. Itu dari wira usaha. Kalau saya jadi wira usaha, saya nggak mau buang dengan orang. Saya malah menyerap tenaga kerja. Perekonomian Jawa Barat telah mencapai 5,67 persen, meningkat dibanding tahun 2015 yang hanya mencapai 5,04 persen dengan munculnya 60 ribu wira usaha baru. Untuk itu, Pemprov Jawa Barat terus memperkuat dukungan terhadap UMKM, diantaranya dengan memberikan bantuan kredit cinta rakyat sejak tahun 2011. Yang terhitung hingga 2016 ini telah mencapai 385 miliar rupiah, dengan 14.800 lebih debitur dan 30 ribu lebih tenaga kerja berhasil terserat. Pada gelar produk wira usaha baru Jawa Barat 2017, Minggu 12 Maret 2017 di Gedung Sate telah berhasil diluncurkan marketplace dan RAT online beliaja.id, serta launching pasar UMKM Ciroyo Mall sebagai cara pemasaran produk-produk UKM. Itu luar biasa sih, semudahan ya produk, khususnya produk kami bisa dikenal di Indonesia sih, terutama di Indonesia melalui beliaja.id, gitu. Menggunakan segenap kekuatan dan upaya yang sinergis, Pemprov Jawa Barat optimis. Kemunculan wira usaha baru ini akan bisa mengurangi angka pengangguran, menekan ketimpangan ekonomi, serta mengurangi jumlah penduduk miskin. Terima kasih telah menonton!